Kepala Staf Angkatan Darat melalui Panglima Kodam 18 Kasuhari Majian TNI Jopi Onisimus Wayangkau menegaskan seluruh prajurit TNI Angkatan Darat untuk terus mengembang amanat perjuangan rakyat sebagai representasi dari tema nasional Hari Juang Kartika ke-73 tahun yakni TNI Angkatan Darat mengabdi dan membangun bersama rakyat. Peringatan Hari Juang Kartika ke-73 yang dilaksanakan di Markas Komando Daerah Militer Makodam 18 Kasuhari diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh Panglima Kodam Majian TNI Jopi Onisimus Wayangkau yang sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Sedangkan yang bertindak sebagai komandan upacara, Letnan Kolonel Infantri Agung Sukojo. Sebelum membacakan sambutan tertulis Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kodam 18 Kasuhari berkesempatan untuk membacakan amanat Panglima Jenderal TNI Sudirman. Bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pangdam 18 Kasuhari menegaskan sebagai generasi penerus, wajib menjadikan semangat kemenunggalan TNI dan rakyat sebagai pendorong dan pengabdian dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin komplek dan dinamis. Seperti yang telah ditorehkan dalam perjuangan para prajuri TNI terdahulu dan rakyat di Ambarawa guna melawan kekuatan kolonial Belanda. Hal tersebut tidak terlepas dari sikap patriotisme dan nasionalisme yang dibingkai dengan keberanian, keikhlasan, serta kerelaan untuk berkorban sehingga mampu mempertahankan dan mewujudkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sorehan Minta Emas, peristiwa kalagan Ambarawa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan kesemestaan perjuangan kemerdekaan yang melibatkan para pemuda serta masyarakat Ambarawa melawan kekuatan kolonial Belanda. Semangat patriotisme dan nasionalisme yang dibungkus dengan keberanian, keikhlasan, serta kerelaan berkorban dalam menghadapi musuh yang jauh lebih kuat mampu menghantarkan para penjuang bersama rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lebih lanjut kata Pangdam, momentum juang karatika haruslah dijadikan sebagai momen introspeksi diri guna memantapkan langkah bersama untuk mewujudkan teknik angkatan darat yang kuat, tangguh, modern, dan profesional. Saya mengajak agar momentum peringatan hari juang karatika kita manfaatkan untuk melakukan introspeksi serta koreksi diri dan selanjutnya menatap lurus ke depan guna memantapkan langkah bersama untuk mewujudkan teknik angkatan darat yang kuat panggung keberanian darat yang profesional. Di akhir upacara peringatan hari juang karatika ke-73 seluruh prajurit di jajaran Kodam 18 Kasuari dan dua grup Satbrimob Polda, Papua Barat menggelar atraksi Devile. Terima kasih telah menonton! Jepri Batimuri mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!